Hai assalamualaikum keberjumpa lagi di video kali ini saya akan membahas tentang simbol gambar telinga ingges atau melahinkan suara video dengan layar mati Oke banyak teman-teman yang fitur ini menghilang karena beberapa alasan karena update update MIUI atau update aplikasi nah disini apa yang menjadi kendala atau yang menjadi penyebab fitur ini menghilang apakah karena update keamanan yang disertakan pembaruan firmware ini atau memang pembaruan dari aplikasi sistem ini jadi sini ada pembaruan keamanan yang mana kalau kita perbarui ini fitur tadi akan hilang atau tidak nah disini saya akan mencoba untuk menggunakan fitur ini nah disini saya akan perbarui keamanan kenapa diperbarui karena keamanan ini menyangkut keamanan sistem kita supaya tidak terjangkit virus atau trojan dengan memperbarui keamanan sama saja kita melindungi antur kita dari serangan virus Oke kita akan install atau perbarui aplikasi keamanan ini apakah nanti fitur ini akan hilang atau tetap muncul oke ini berada di MIUI 14.0.5 oke kita tunggu saya selalu kalau ada aplikasi update selalu saya perbarui oke kita tunggu sampai selesai dan terinstall oke disini pembaruan keamanannya sudah terinstall oke saya akan buka aplikasi youtube tadi apakah fitur tadi hilang atau tidak fitur telinganya nah disini fitur telinganya hilang jadi penyebab utama fitur ini hilang adalah dari pembaruan keamanan nah kita akan coba memunculkan kembali di sini disini di sini 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 di bawah sendiri kalian pilih uninstall pembaruan kita hapus saja apakah akan kembali fitur gambar telinganya tadi guys oke mungkin sudah kita akan coba buka youtube nah disini belum muncul kita akan coba buka aplikasi keamanan kita gunakan oke kita meningkatkan kecepatan kita hapus sampah atau caca ini kita bersihkan semua supaya tidak ada sisa bekas pembaruan tadi yang masih nyangkut oke sudah kita akan coba buka kembali aplikasi youtube nah disini sudah muncul apakah fitur tadi muncul atau tidak dan disini fiturnya sudah muncul kembali jadi penyebab utama hilangnya fitur telinga ini adalah dari pembaruan keamanan tapi kalau tidak diperbarui maka handphone kita rawan kena virus jadi serba salah diperbarui fiturnya hilang tidak diperbarui update keamanan kita menjadi rentan terkena virus pilih dengan bijak apa yang menjadi kebutuhan kalian bisa bentukkan sendiri oke mungkin cukup sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati